Dusun Seroyo, Desa Ndelanggu, Kecamatan Ndelanggu, Kabupaten Mojokerto menyimpan wisata religi, yakni makam seorang penyiar agama Islam di daerah Mojokerto. Tempat ini dikenal masyarakat sebagai Makam Bahtaslim. Makam Bahtaslim berada di dalam pendopo yang dibangun khusus. Bangunan pendopo terdapat makam kerabat dekat dan beberapa murid dari Bahtaslim. Di dalam area utama terdapat enam makam yang berjajar, yakni Makam Bahtaslim, Bahtis Hak, Bahtugr, Bahtutri, Bahtanur Aziza, dan Baht Mustafa. Di luar area utama makam Bahtaslim, terdapat pula banyak makam yang diagini merupakan makam murid Bahtaslim. Batu nisan di area makam tidak tertuliskan nama dan tahun kematian. Bahtaslim datang ke wilayah Mojokerto dan masuk di Ndelanggu sekitar tahun 1889. Pada saat itu, Bahtaslim yang merupakan tokoh sufi atau ahli tasawuf mendirikan pesantren dan menyebarkan agama Islam di wilayah Ndelanggu. Pada saat ini, Mbak Taslim, nomor kali Mbak SK, nomor tiga Mbak Puger. Nah, yang saya ingin, Mbak Puger, Mbak Putri. Nah, yang ketulis itu Mbak Ajija. Nah, yang etan itu Mbak Mustafa. Mbak Puger. Nah, yang terserah, Mbak Tufah. Mbak Tufah. Mbak Tufah itu berabati Mbak Taslim. Nah, itu ini saya murid-murid baik. Maksud saya. Maksud saya. Ini adalah agama. Ini adalah bagian untuk orang sembahyang, kalau mereka itu ada daerah Ndelanggu. Jadi orang sholat. Maksud saya. Maksud saya. Ini adalah bagian yang menghasilkan agama Islam di daerah Ndelanggu. Ini adalah. Dulunya, makam Mbak Taslim hanya berupa gubuk sederhana. Hingga pada tahun 2017, makam tersebut direnovasi. Kini, bangunan makamnya bernuansa majapahitan dengan ciri khas bangunan dari patah merah dan tiga lelingi pagar. Peziara yang datang ke makam Mbak Taslim berasal dari berbagai daerah. Misalnya, Mojokerto, Kediri, Pekalongan, Banyuwangi, hingga Banten. Peziara yang datang tanpa dipungut biaya. Tak jarang mereka berkunjung di malam hari. Dari Kabupaten Mojokerto, tim redaksi melaporkan.